Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob sekarang ini kok banyak sekali yang sering berteriak bahwa lembaga-lembaga eksekutif Seperti kehakiman, kepolisian, pemerintah itu tidak adil Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ya memang kita belakangan ini banyak sekali diekspos ya Televisi maupun Quran itu banyak yang komplain ya Kok rasanya pemerintahan sekarang ini tidak adil gitu ya Ada yang si A begini dibegitukan Kalau si B begini kok tidak dibegitukan ya Nah ini sebetulnya kita perlu pahami bersama Jangan mudah terpancing ya Sebetulnya hakiki dari sebuah keadilan itu sebetulnya apa Ini kan perlu kita pikirkan matang-matang Ada yang ngomong ya Tapi sekarang itu pahami itu sudah kita tentang ya Ya itu yang mengatakan yang namanya adil itu sama rasa sama rata Ya tahu kan siapa yang punya semboyan itu Sekarang kan sudah tidak berlaku ya Nah sebetulnya hakiki dari sebuah keadilan itu adalah tidak sama Tidak sama itu justru yang adil Contohnya bagaimana Om Bob? Ya misalnya seperti ini Kita punya karyawan misalnya sama-sama kerja 6 jam Yang satu bisa mengangkat batu 500 kilo Ya artinya memindahkan batu dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya Yang satunya cuma bisa 200 kilo Nah kalau kita mau menganut sistem adil yang kuno tadi itu Itu mestinya gajinya sama Ya kan? Ya enggak? Sama-sama tukang angkat batu Sama-sama kerjanya 6 jam Ya kan? Nah tapi kalau pakai filosofi yang baru Kalau adil itu adalah tidak sama Ya gajinya siapa yang lebih besar? Ya pasti yang dalam 6 jam itu dia bisa mengangkat 500 kilo Ketimbang yang cuma bisa memindahkan 200 kilo Nah berarti yang namanya adil itu kan tidak sama Ya Nah sekarang contoh lagi Sama-sama bintang film Ya Nah yang satu kalau acting luar biasa ya Bisa sangat menjiwai Yang satu kalau acting orang nonton saja enggak mau Ya Gajinya besar siapa? Ya besar yang actingnya hebat ya Nah sama-sama bintang film tapi gajinya kenapa beda? Nah itu yang namanya adil Terus juga murid sekolah Yang satu sekolahnya pinter Yang satu sekolahnya enggak pinter Ya untuk tidak mengatakan goblok ya Nah kalau yang pinter dapat biasiswa Yang goblok tadi itu tidak dapat biasiswa Nah kalau sama-sama murid Kalau harusnya kalau adil model zaman kuno itu Ya kan harus sama-sama dapat biasiswa toh Nah kenapa kok tidak? Nah justru ini yang namanya adil Adil itu adalah tidak sama Bagaimana dengan orang yang menjadi seorang terdakwa? Kalau yang satu terdakwanya itu korupsi Sehingga dia ditahan Yang satu itu bukan korupsi Tidak ditahan Nah itu adil atau tidak? Yang namanya adil justru yang tidak sama Karena dia kasus korupsi Sekarang kita lagi getol-getolnya anti korupsi Ya korupsi sekecil apapun ya ditangkap Dimasukkan penjara ditahan Tapi yang kasus yang lain yang bukan korupsi Nah itu yang nentukan ya pejabatnya Pejabatnya itu punya hak diskresi Ini memang perlu enggak saya masukkan tahanan atau tidak? Nah kita ya percaya saja kan Namanya pemimpin kita itu kan mempunyai pikiran yang lebih baik Daripada kita yang orang biasa Kalau kita lebih pintar dari pemimpin kita Ya mestinya kan kita yang jadi pemimpin Kan begitu Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Omong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih